Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Amen Hunter nah sobat Hunter kali ini kita akan coba untuk berbagi ilmu lagi ya tentang mengenai masalah unit RTI RTI lokal ya gimana kekuasaan tersendiri pada unit itu berbeda-beda ya jadi untuk unit ini mungkin siapa tahu mungkin ada teman-teman juga ingin merubah ya unit bestinya ataupun unit RTI nya RTI lokalnya kali ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan sistem kerja pada hammer RTI ya jadi ini banyak saya rubah mulai dari kokangnya hamernya dan ini plat untuk menarik kamar ya jadi ini saya rubah banyak ini saya coba balik kamera dulu ya keh toky unit saya sendiri wasa sudah banyak rubah ya sistemnya ya kemarin saya coba-coba juga untuk membuat di sini jadi di sini kita kalau bawaannya ini kan tidak ada bolong dia tidak ada lubang di sini perhamirnya juga saya sudah rubah ya ini perhamirnya nggak fokus ya ini perhamirnya saya bikinkan seperti ini jadi dia hamarnya mirip-mirip dengan eh apa ya mirip-mirip dengan cember-cember pada umumnya jadi jadi ini saya lubang kalau awalnya kan tidak ada lubang sekarang ini saya lubangi ya tuh kelihatan dia kelihatan saya lihatkan supaya kelihatan ini saya lubang kemudian saya rubah untuk plak-plaknya ini ini platnya jadi nanti kokangnya ini tidak tidak lewat di sini lagi ya kalau yang pertama kan ada yang hamarnya itu ada yang benjolan naik kemudian ini yang dorong hamernya untuk ini saya rubah platnya jadi ini yang 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 ini langsung dia dorong hamer ya jadi tidak ada beban lagi pada colokan dan mimis dia ada beban karena sedikit keset ya teman-teman kalau memang untuk platnya ini yang ini dorong hamer kalau sekarang bukan ini lagi yang dorong hamer ya tapi dia langsung ke ini sobatan ter ini ya ini ya kita coba masukkan dulu seperti ini jadi hambarnya nanti didorong didorong oleh ini ya ini yang didorong nanti Oh seperti itu ya Nah jadi ini ini dia sangat 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 lembut lah untuk didorong karena ini ketika didorong ini lurus kalau kemarinkan di sini yang baut yang yang dorong ini ya kemudian hamer di didorong sama ini nah ini saya saya rubah sistemnya dengan membolong di sini ya ini saya bikin hanya manual aja yang penting dia enak ya ini sangat mantap ini jadi kalau pertama itu memang sedikit agak keset Kenapa dia keset karena ini dorong ke sini kemudian ini yang kemudian ini yang ini kan dia apa namanya ini jatuh lagi kau ini nah ini colokan minusnya ya ya Oke kita pasang bautnya dulu ya Oke sempat antar nah ini yang saya buat baru ya semoga bauannya itu seperti ini ya jadi sangat bedah lah ini juga kurang kokoh ya karena ini terlalu tipis seharusnya itu di sini eh yang saya bikin kayak begini ya supaya tambah kokoh nah itu saya cuma hanya pakai pin aja sangat presisi nah untuk ininya juga saya rubah kalau awalnya itu di sistemnya seperti ini ya jadi ketika di kokang jadi ketika di kokang hammer it apa ini ini tusuk mimis yang tarik 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 hammer ya tarik hammer ke belakang nah sekarang saya rubah sistemnya seperti ini ini yang gaik hammer yang gaik hammer jadi ini ini nggak terlalu beban lagi beban lagi jadi ini yang tarik hammer ya susah ya sendiri ya jadi seperti ini jadi yang ini yang dorong langsung hammer jadi otomatis ini kan lurus-lurus pasti akan ringan pasti akan ringan untuk di kokang beda dengan yang ini yang dorong hammer karena dia ada baut disini ya baut ini yang ditarik jadi beban disini sama disini beban kemudian untuk kini juga otomatis pasti akan gesekan banyak ya gesekan banyak kesini untuk dicebar makanya untuk cember ini untuk gesekannya bisa dilihat itu di bawah ya itu di bawah gesekannya karena memang kalau ditekan pasti dia akan tertekan ke bawah nah sekarang saya rubah lebih simple untuk kini unit bestia untuk kini bestia ini saya bobok turun ya ini bobok turun kasih tembus itu kelihatan hammer kalau bawaannya kan dia nggak kelihatannya kelihatannya kelihatan jadi nanti kita coba pasang ya jadi untuk pemasangannya hanya ini masuknya sudah tergait sudah tergait di itu oke kita coba pasang dulu ya jadi bawaannya ini saya nggak pakai oh ya ini saya gunakan kembali ke stainless ya karena kemarin yang pertama saya bikin itu itu baja dari per cuma karena eh tidak ada beban lagi disini makanya ini saya pakai stainless tapi stainlessnya ini yang 306 kalau tidak salah stainless yang 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 bagus yang paling kuat ini saya bikin seperti ini sobat ntar nah ini coba ini gait ini agak miring sama sengaja dimiringkan supaya dia nanti pas disini oke kita pasang dulu ya ya ini nanti saya akan ganti semua menggunakan stainless ya sama colokan colokan mimis sama hammernya nanti saya coba akan ganti ya sistemnya seperti ini tuh oke kita coba pasang dulu ya ini yang ini yang lama yang pertama bawaan ini juga nggak nggak presisi ya ini miring kalau dipasang ini nih disini kelihatan ya lubangnya disini agak agak ambil ke bawah ini nah disini kan tipis ini yang tebal ya oke kita coba pasang dulu ya nanti untuk untuk perhamirnya juga kalau bawaannya kan tidak ada seperti ini ya jadi ini saya buatkan juga eh saya buatkan juga sendiri ini semua manual ya saya buatkan sendiri anti boncingnya ya untuk perhamir supaya dia stabil tidak melengkung coba perhatikan teman-teman punya kalau ketika dibuka pernya pasti ada gesekan ke samping karena itu melengkung di dalam dia gesek ke chamber oke ya seperti ini ya untuk kamernya kemarin ada yang tanya kalau untuk kamer ini saya gunakan untuk perhamir bawaan ini ya perbuaannya kan seperti ini dia krem cuma saya potong sedikit kenapa saya potong karena saya ada tambahan ya oke kita pasang dulu oh iya untuk untuk per palof saya masih saya menggunakan per od8 warna kuning kalau tidak salah kemarin saya ukur itu sekitar 3 38 mili ya atau 3 cm 8 mili untuk per palofnya oh untuk ini juga eh untuk pipa yang eh transfer angin ke chamber ini ini eh sudah saya lubang ya kalau saya sudah tambah lubangnya di dalam kalau bawaannya kan dia hanya 3,5 mili kalau tidak salah lubang kayak laras tuh tapi dibawanya laras sedikit untuk lubangnya tapi ini saya sudah perbesar dengan di dalam dengan eh ukuran nggak salah itu kemarin 10 mili ya kalau nggak salah tuh 8 kalau 8 atau 10 mili kemarin saya menggunakan bor cuma saya nggak buka lagi karena saya sudah pasang sudah dangin ya sobat ntar oke kita lanjut pasang dulu ya belum kita pasang saya perlihatkan lagi ya jadi untuk ini bawaannya ini saya lubangi ya saya lubangi saya lubangi saya lubangi ya nah saya lubangi supaya bisa pakai anti boncing jadi anti boncingnya itu masuk ke dalamnya seperti ini seperti ini ya seperti ini ya ini nanti boncingnya seperti ini ya ini saya lubangi oke kita panjang oke kita rakit dulu ya nah oke sobat ntar ini saya sudah pasang ya jadi eh sebelum saya connect baut ke apa namanya ini kecolokan mimis saya akan memperlihatkan cara kerja dari eh sistem ini yang saya bikin sendiri jadi ini saya sudah kopen tadi ya ini jadi sangat tenak ya sangat lembut beda dengan yang pertama itu saya kasih naik sedikit dulu kameranya saya kasih naik sedikit dulu kameranya terlalu bawa ini nah oke semua tonton ini saya sudah pasang ya ini saya metain yang di kopen ya jadi biar kita tekannya kayak gini ini bisa jadi tuh jadi dia langsung dari handernya jadi Luxoros jadi kami biar di sini sangat tenak jadi coba eh ini ingat teman-teman punya Besti pasti kalau di kokang itu kalau masih bawaannya di sini ya yang yang ada baut ini yang maksudnya yang yang dorong hammer itu yang dorong hammer itu kan kalau bawaannya eh colokan mimis ya karena sini kalau ini belum dipasang ya untuk gait ke colokan mimis ini sudah bisa di kopen ini sangat enak jadi gesekan kurang ya karena memang dia dari sini lurus-lurus langsung dorong hammer kalau yang pertama itu kan dia pasti di sini yang beban karena dia harus dorong dulu colokan mimis kemudian colokan mimis dorong hammernya ke ke belakang kolomis sudah sangat enak sangat enak jadi kita kokangnya ini yang boncingnya di dalam ini kalau kita kokang itu pasti keluar itu jadi kita juga bisa pantau ketika kita menembak pasti kelihatan kalau semestinya kalau kita sudah kokang ya pasti tinggal kita lihat ke belakang oh ada keluar berarti sudah di kokang untuk settingnya saya juga sudah fungsikan kembali kalau kemarin memang agak-agak ini ya difungsikannya ini saya sudah fungsikan jadi kalau ini tidak bisa lembak kalau dirilis lembak seperti itu yang pertama sudah sangat bagus cuma saya rasa kurang puas saja ketika ada sedikit keset ya kalau kita kalau kita kokang jadi saya berubah hammernya seperti ini hammernya jadi saya ini yang gait langsung ke hammer ini perhatikan 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 colokan minisnya tidak goyang sangat enak ya oke kita lanjut lagi dulu baru nanti kita coba tes akurasi kembali karena kita sudah mengukar oh ya kemarin ada yang tanya untuk larasnya ini laras 50 cm dengan alur 12 ini OD13 saya serombong pakai 14 aluminium jadi sedikit tangan teringan kemudian pendek akurasi juga tidak karena dengan laras-laras panjang ini kalau untuk hanya berguruh-guruh punan pergam ini kemarin sudah banyak kasih punya untuk pergam untuk kemarin banyak yang tanya laras sapa yang digunakan sobat PT X 177 ini harganya kemarin kalau tidak salah 350 ribu belum mau kir ke Papua oke sobat ntar nah ini sudah selesai kita kerjakan ya ini sudah terpasang dengan mantap jadi bukan sangat lambut ini lembut lembut sekarang jadi kagetan ini kutub karena dia dorongnya lurus-lurus ya jadi kita kokan dari sini ini dari sini dia lurus nah yang disini yang dorong hampir dalam kalau kemarinkan yang dorong yang ini jadi dia dorong dulu apa namanya colokan mimisnya kemudian colokan mimis yang belakang itu yang dorong hampir jadi dia agak sedikit keset lah karena pasti otomatis keset karena ada berapa tumpuan otomatis juga ini kalau ini kan cuma hanya wadahnya 5 mili ya kalau ini 6 mili kalau ini sudah full stand list full stand list nanti mau rubah lagi hampirnya sama colokan mimisnya di stand list jadi sudah sangat enak di kokan jadi kalau mau nembak tinggal seperti dia sobat antar jadi ini sudah mantap rasa puas bagi saya sendiri untuk operasi unit ini kemarin juga sebelum terlalu banyak di operasi memang sudah banyak buruan yang dia dapat tapi enak sekali berusukan pendek simple tinggal ini enak sekali kalau berat sudah terpasang telnya tidak terlalu jauh berat dari senapan 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 kayu lainnya kalau tidak terpasang telnya kokangnya sudah ini enak sekali jadi tidak ada beban oke sempat ntar jadi kita sudah pasang semua sudah siap hunting lagi kokangnya sangat tenang tinggal tidak terlalu beban untuk side lever untuk menarik hammer jadi karena dia sticknya ini jadi dari stick ini bukan lagi dia dia menarik colokan tusuk mimis kemudian ke hammer colokan misal tariki hammer jadi dia tidak seperti jadi ini langsung dari stick langsung dorong hammer kebelakian jadi sangat enak 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 ini tinggal tinggal pedi sudah sangat mantap unit 3 oke sobat ntar sampai disitu dulu video saya tunggu update berikutnya tunggu update berikut untuk mengenai unit 3 mungkin kedepatnya saya akan coba ubah lagi hammer nya menjadi stainless full sama colokan mimis pelan-pelan kita bikin habis itu pakai hunting lagi kalau ada waktu lagi kita bikinkan hammer nya dari full stainless sama terus mimis nya juga full stainless yang belum full stainless itu yang ini yang ini yang di depan ini masih mau cari 6 milih sama yang di bawah ini nanti ini akan jadi full stainless semua jadi sangat mantap tidak dibilang mau menurut ini mantap baik terima kasih sobat ntar sudah selalu menonton video channel main hunter mohon dukungannya selalu untuk like comment dan subscribe salam satu laras dari limita popua selamat selamat Terima kasih telah menonton!